2.50, tapi kali ini dengan CBR 250 CCRR, 1 more laps to go, Galang Endra Pratama is back, Galang Endra Pratama kali ini Kita bisa melihat apakah Galang Endra Pratama berusaha untuk bisa memastikan dirinya Dan saat ini peserta demi peserta tersebut, mereka sudah hadir dari 2 Ya, momen ini yang pengen kita sorot di konten kali ini Tikungan terakhir, tikungan ke-15, tikungan ke-16 Tikungan ke-17 kali ini, dan nampaknya back-to-back victor dari 2 Momen 2 pembalap yang berbeda, Raikat Yusuf Vadila yang baru berusia 15 tahun Dan juga Galang Endra yang kanyang akan pengalaman di balapan internasional Lebih tepatnya World Supersport dan juga World Supersport 300 Nah, kita lihat memang ada sedikit upaya dari Galang Endra yang tangannya sedikit mungkin refleks terbuka Ya, elbow-nya terbuka dan ini menyebabkan Raikat sedikit terdorong keluar Yang mengakibatkan juga Raikat akhirnya tidak mampu berada di dalam racing lainnya Ya, kita tidak menyalahkan Galang Endra Tapi ini memang momen yang terjadi ketika race kedua Mandalika Racing Series pada hari Minggu 5 Maret 2023 Tikungan terakhir, tikungan ke-15, tikungan ke-16 Tikungan ke-17 kali ini, dan nampaknya back-to-back victor Dari 2 tikungan terakhir, tikungan ke-15, tikungan ke-16 Tikungan ke-17 kali ini, dan nampaknya back-to-back victor Dan akhirnya juaranya adalah Reza Danika Ares Dengan Honda CBR 250RR Berada di Astra Honda Racing Team Dan di posisi 2 ada Veda Ega Pratama Di tim yang sama Astra Honda Racing Dan juga Galang Hendra Pratama Menempatkan podium ketiga Dengan Yamaha R25 nya Oke, ini race kedua Dari Mandalika Racing Series Dan menurut saya cukup seru banget Karena memang ada 3 motor Honda CBR Yang berjuang untuk menjadi juaranya Yaitu Raikat Yosofa Dila Reza Danika Arhans Dan juga Veda Ega Pratama Namun sayangnya Raikat Yosofa Dila Harus mengakui dia tidak mampu podium Pada race kali ini